...delang puncak arus mudik. Sidak di pasar, wali kota Tarakan pastikan stok sembako aman. Selama 30 menit ke depan, kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bersama saya, Aisyu Benadi, inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Saudara Ditpolairut Polda Kaltara menggelar patroli di perairan Tarakan menjelang puncak arus mudik lebaran dengan menyasar kelengkapan dokumen dan alat keselamatan angkutan laut, guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Ditpolairut Polda Kaltara mulai menggelar patroli di wilayah perairan Tarakan, tepatnya di sekitar pelabuhan Tengkayu 1. Patroli gabungan yang digelar ini juga melibatkan sejumlah personil gabungan dari Polair Pores Tarakan, personil TNI Angkatan Laut, Basarnas, dan KSOP. Patroli dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut, terutama menjelang arus mudik lebaran, mengingat tingginya jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi laut. Petugas pun menyasar sejumlah armada laut dengan memeriksa kelengkapan dokumen dan alat keselamatan yang wajib dimiliki pada setiap alat angkutan. Dirpolairut Polda Kaltara, Kombes Polisi Bambang Wiriawan memastikan, patroli gabungan ini akan memeriksa seluruh armada speedboot, baik yang keluar maupun yang memasuki kawasan perairan Tarakan. Ini yang kita antisipasi, kita perkecil bagaimana kemungkinannya jangan sampai. Selain kelengkapan dokumen dan alat keselamatan, petugas juga akan menguji kelayakan armada speedboot yang beroperasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang. Petugas pun belum menemukan indikasi pemilik speedboot atau motoris yang melakukan pelanggaran. Belum ada ditemukan apa-apa, intinya bahwa pemilih atau nakoda speedboot belum ada yang melakukan pelanggaran. Artinya mereka sudah melengkapi baik dari segi keselamatan ke Lampung, kemudian navigasi berupa radar, kemudian berupa apar juga melengkapi semua di speedboot sudah ada. Jadi kita memiliki masir adanya celakaan laka laut, itu yang kita antisipasi dalam patroli bersama ini. Jika ditemukan pemilik speedboot atau motoris yang melakukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku atau dikenakan sanksi oleh KSOP. Dengan patroli gabungan ini, diharapkan arus mudik maupun arus balik lebaran di wilayah perairan Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya, dapat berjalan lancar dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang saat menggunakan jasa angkutan laut. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Wali Kota Tarakan melakukan sidak ke pasar Gusyar Tarakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, guna memastikan ketersediaan pasokan serta harga bahan pokok aman dan normal. Wali Kota Tarakan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke pasar Gusyar Tarakan dengan menyasar dan mendatangi langsung lapak para pedagang untuk memastikan ketersediaan pasokan sejumlah komoditi bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain memastikan stok sembako aman, sidak juga sekaligus memantau harga jual sejumlah komoditi yang biasanya mengalami kenaikan saat mendekati lebaran. Dalam sidak yang dilakukan Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul memastikan ketersediaan dan harga jual sejumlah komoditi pun masih aman. Meski ada kenaikan harga untuk komoditi daging, sapi dan telur, namun dianggap masih wajar. Ya kalau misalnya tadi contoh daging dari biasa 140 menjadi 140, berarti kira-kira kan ya dibawa 18 persen, nah kira-kira hampir 20 persen, ya 18 persenan gitu. Misalnya telur lagi yang biasanya 50 menjadi 55, berarti kan naiknya 10 persen. Nah segini itulah kenaikan itu, tapi ini ya seperti tadi, biasanya kalau kita tanya, ya karena ini lebaran sapi gitu. Enggak bukan karena misalnya stok terbaru, karena namanya skoris price itu pasti akan terjadi. Sementara itu para pedagang mengaku untuk komoditi daging sapi mengalami kenaikan dari harga 120 ribu rupiah menjadi 140 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah per kilogram, yang dikarenakan naiknya harga pembelian sapi potong di daerah asal, serta meningkatnya permintaan konsumen. Kemungkinan ya ada kenaikan mungkin 5 ribu rupiah. Kenapa? Masalahnya itu dia punya sapi ini mahal kita belikan. Oh beli dari yang ini asalnya belinya dari mana? Nah ini barang dari suri isi, sapi dari suri isi. Oh, yang harga? Enggak ada po, tahun lalu begitu juga. Harganya sama? Iya sama. Sidak bahan pokok ini diharapkan mampu mengantisipasi kelangkaan stok sembako serta harga jual yang tinggi hingga Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah mendatang. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Penumpang arus mudik di Pelabuhan Kayan II mulai meningkat sejak tiga hari sebelum lebaran. Tiket keberangkatan speedboat pun telah habis terjual sejak pukul 10 Wita. Tingginya minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan speedboat untuk mudik di Pelabuhan Kayan II Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan membuat tiket keberangkatan sudah habis terjual pada H-3 lebaran. Staf Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah Kaltim Kaltara, Paulus Suban mengatakan, para pemudik rata-rata melakukan pemesanan pada satu hari sebelum keberangkatan. Tiket speedboat regular hingga keberangkatan pukul 16.00 WIB pun sudah penuh sehingga dimungkinkan adanya speedboat tambahan untuk mengangkut penumpang yang kehabisan tiket. Armada speedboat yang melayani rute dalam Kaltara sebanyak 20 unit dengan rincian 2 unit melayani trayek Tanjung Selor Kenundukan dan Pulau Bunyu, sementara 18 unit lainnya melayani trayek Tanjung Selor Tarakan. Kalau tiket dari agen, mengatakan sudah habis. Cuma pesanan semua itu, pesanan orang. Itu sampai jam berapa, Pak? Yang tiket yang pesan itu sampai jam berapa? Sampai speed terakhir jam 4.10 menit. 4.10 itu sudah habis semua? Itu banyak yang bespoking sejauh hari sebelumnya, Pak Pak? Ya, kalau masalah tiket booking itu sama agen saja. Cuma agen, katanya agen, bilang ada banyak booking-nya untuk kayak kemarin, untuk hari ini. Itu sudah di-booking semua. Mungkin ada penambahan speed, tapi speed reguler. Speed yang punya track dari sini, jadi biasa berangkat. Cuma dia berangkat enggak melabur dari jam 4.10 menit. Sementara itu, berdasarkan data yang ada di Pelabuhan Kayan 2, pertanggal 27 April 2022, keberangkatan speedboot sebanyak 20 unit dengan penumpang sebanyak 996 orang dan tiba dari Tarakan sebanyak 18 unit dengan jumlah penumpang 574 orang. Selanjutnya, pada tanggal 28 April 2022, keberangkatan speedboot sebanyak 22 unit dengan penumpang sebanyak 976 orang, sementara speedboot yang tiba sebanyak 19 unit dengan jumlah penumpang sebanyak 667 orang. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan strategi untuk mengantisipasi terjadinya gangguan arus mudik lebaran 2022, salah satunya terkait kemacetan lalu lintas di sejumlah titik kerawan macet. Sejumlah langkah antisipasi terus dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi arus mudik lebaran tahun 2022 dengan mengidentifikasi hal-hal yang dinilai dapat menjadi kendala selama arus mudik. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Arif Frananta Filipus Sembiring menjelaskan, saat ini pihaknya terus berfokus dalam mewujudkan perjalanan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Berbagai strategi pun disusun, diantaranya dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas, serta menyiagakan personil gabungan di sejumlah titik untuk mengamankan arus lalu lintas selama periode libur lebaran, termasuk dalam memberi pertolongan pertama saat terjadi laka lantas. Tentu strateginya adalah kita sudah mengidentifikasi kira-kira apa yang menjadi gangguan, hambatan, atau ancaman sekalipun, maka untuk menghadapi semua itu kita mempunyai strategi untuk menjawab semuanya. Misalnya untuk kemacetan, tentu ada nanti strategi rekayasa lalu lintas misalnya. Kalau kemudian adanya masalah-masalah kecelakaan, tentu strateginya menyiapkan personil yang bisa melakukan tindakan pertolongan pertama sampai kepada kesehatan. Itu strategi-strategi kita yang tentu kita siapkan di semua pos-pos yang ada di jalan. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan saat terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan di sejumlah ruas jalan, salah satunya dengan pengalihan arus lalu lintas. Angki Dibas dari Sabatindang melaporkan. Sedara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara informasi mengenai Polri, salurkan bantuan tunai pangan akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini. Kepolisian Republik Indonesia menyalurkan bantuan tunai pangan kepada masyarakat hingga ke Kabupaten Kutai Barat yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima dan pemilik warung kecil. Penyaluran bantuan tunai pangan di Kutai Barat dilakukan sejumlah petugas kepolisian. Bantuan bagi pedagang kaki lima ini untuk membantu perekonomian dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti minyak goreng. Saat menghadiri penyaluran bantuan tunai pangan di Kutai Barat, Wakapolda Kaltim, Brigjen Polisi, Haryanto mengatakan bantuan diserahkan sebesar 300 ribu rupiah untuk 3 bulan atau sebesar 100 ribu rupiah per bulan. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan ekonomi masyarakat kelompok pedagang kaki lima dan warung kecil di tengah pandemi serta saat kondisi meningkatnya harga kebutuhan bahan pokok. Wakapolda Kaltim menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diarahkan melalui Kepala Kepolisian Daerah untuk kemudian diteruskan ke tiap-tiap Polres dan Polsek. Kutai Barat itu 2 ribu, 2 ribu untuk Kutai Barat. 2 ribu masyarakat ya Pak? Iya. Untuk ininya Pak nominalnya? Nominalnya 300 ribu untuk 3 bulan itu sebetulnya. Kan per bulannya 100-100-100. Kalau yang tahun lalu kan selangsung 1.200. Karena 1 tahun. Yang tahun ini baru Januari, Februari, Maret kalau tidak salah. 3 bulan nanti dibayarnya kan pas sekarang. Nanti akan ada lagi. Pemberian ini dalam rangka apa nih Pak? Dalam rangka untuk bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang memang berhak untuk menerima tadi yang masyarakat pedagang. Pedagang kaki lima atau warung gitu. Yang apanya kecil gitu ininya. Bukan yang PKL-PKL yang besar-besar yang sudah punya dapat bantuan lain dari pemerintah. Hal senada juga diungkapkan Bupati Kutai Barat, FX Siapan. Dirinya menyebut, bantuan pemerintah ini untuk meringankan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pihaknya pun mengapresiasi TNI Polri yang telah banyak membantu masyarakat termasuk dalam mempercepat vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di Kutai Barat. 1.001 bulan untuk mereka-mereka yang emurukannya, mereka-mereka yang jualan-jualan kecil ya itu untuk meringankan dalam menghadapi lebaran ini. Dan ini terus-menerus sampai COVID ini berakhir, bantuan ini dari Presiden. Nah jadi ya Pak Wakapolda berkunjung ke sini dalam rangka menyerahkan ini ya makanya Perkepinda juga datang untuk menyaksikan itu karena kerjasama yang baik karena mereka membantu pemerintah daerah baik di dalam penyerahan BLT ini maupun juga untuk vaksin COVID-19. Beliau juga melihat mengunjungi, melihat vaksin ini karena vaksin ini ada TNI Polri yang membantu kita. Dan itulah yang sampai presentasi vaksin kita sudah memenuhi target. Pemberian bantuan tunai pangan ini juga disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Para penerima bantuan mengaku senang dan sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang kini mulai mengalami kenaikan harga. Ini Ibu dapat bantuan hari ini dikasih berapa Ibu? 300. Tangkapannya Ibu dengan bantuan yang diberikan bagaimana Ibu? Minyak goreng, 3.000. Minyak goreng, 3.000. Oh mau Ibu belikan minyak goreng Ibu ya? Ya, jadi banyak kita dapat bantuan hari ini. Bantuan langsung tunai ini diharapkan dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat penerima bantuan untuk menjaga daya beli serta keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat yang menjalankan usaha mikro terutama PKM dan pemilik warung. Bantuan langsung tunai ini akan menyasar 212 kabupaten kota se-Indonesia yang masuk dalam roadmap program pengentasan kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024. Maddans dari Kutai Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara menerima 2 laporan pengaduan pembayaran tunjangan hari raya atau THR tahun 2022 yang berasal dari karyawan pabrik perkebunan sawit di Kabupaten Nunukan dan outsourcing di Kabupaten Bulungan. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan di Snacker Transkaltara, Suwar Sonu mengetekkan 2 laporan pengaduan THR diterima secara lisan dan belum dilaporkan secara resmi sehingga sampai saat ini pihaknya belum dapat menindak lanjuti lebih jauh. Karyawan yang merasa dirugikan pun disarankan untuk menyampaikan laporan pengaduan sesuai SOP untuk memudahkan dan mempercepat proses penindaklanjutan aduan. Kemudian terkait dengan apakah sudah ada pengaduan memang secara resmi belum ada tapi ada sudah disampaikan langsung ke gerakan penawas kami. ini ada satu dari menurutkan kemudian dari rumah ada yang satu rumah yang bersangkutan belum menyampaikan kalau melalui aplikasi itu berarti dan secara misalkan juga harus secara resmi belum secara resmi silahkan tapi yang bersangkutan kalau ada hal itu silahkan sampaikan karena supaya pengaduan ini terdaftar dengan baik padahal yang jelas kan harus ada ini sudah saya jelas pengadunya siapa pengadunya apa dimana itu harus jelas makanya melalui aplikasi ini Disnake Transkaldara pun berharap agar seluruh perusahaan dapat segera memberikan THR kepada karyawannya sesuai ketentuan dan wajib dibayar penuh serta tidak boleh dicicil bagi perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerja maka sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usaha Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan Dandim 0902 Berau bersama masing-masing komandan kesatuan Koramil melangsungkan kegiatan sosial dengan membagikan 450 kotak takjil bagi pengguna jalan di penghujung bulan suci Ramadan 1443 Hijriya ini komando distrik militer Kodim 0902 Berau terus melangsungkan giat sosial dengan membagikan 450 kotak takjil kepada masyarakat pengguna jalan simpang 4,5 km Tanjung Redep bagi-bagi takjil yang dilakukan Kodim 0902 ini merupakan salah satu wujud kepuladilian TNI dalam berbagi di bulan suci Ramadan Dandim 0902 Letkol Infantri Doni Fatra mengetekan bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan banyak pahala sehingga momen buah saya ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk saling berbagi pastinya tujuannya adalah karena ini adalah bulan yang penuh rahmat bulan penuh berkat semoga yang kita lakukan kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Berau dan juga menjadi ladang pahala untuk personil Kodim yang melakukan sehingga semoga dalam bulan penuh rahmat ini setiap kegiatan yang baik yang kita lakukan menjadi ladang pahala untuk kita semua yang kita lakukan selain pembaginya takjil kemudian adalah pengajian dan juga dalam rangka memeringkati Nuzul Al-Quran atau malam layu Tulkadar yang pernah dilakukan di masjid di Kodim selain bagi-bagi takjil Dandim 0902 Berau juga melaksanakan program kegiatan rutin selama bulan suci Ramadan seperti pengajian dan peringatan Nuzul Al-Quran diharapkan dengan rangkaian kegiatan itu dapat menambah keimanan bagi kesatuan maupun setiap personil TNI lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan Saudara informasi menarik lainnya selama bulan Ramadan akan kami hadirkan dalam segmen serba serbi Ramadan berikut ini Saudara bulan Ramadan selalu diwarnai dengan aneka takjil atau hidangan pembuka yang disantap saat masuk waktu berbuka puasa setiap daerah memiliki menu tersendiri biasanya berupa kudapan manis salah satunya puding yang diklaim dapat memperlancar pencernaan bulan Ramadan telah tiba setiap umat muslim menjalankan ibadah puasa selama satu bulan waktu berbuka menjadi yang paling ditunggu-tunggu sehingga banyak orang yang membuat menu makanan dan minuman untuk berbuka yang menggugah selera namun sebelum menyantap menu utama biasanya makanan manis menjadi yang pertama dinikmati saat berbuka ada banyak pilihan makanan manis untuk berbuka salah satunya puding yang biasanya dijadikan penutup makanan pada setiap acara namun makanan manis ini bisa disantap untuk berbuka puasa kehadiran puding manis ini sulit untuk dihindari sajiannya dapat menambah nafsu makan dan cocok untuk jadi teman berbuka puasa karena manis dan lembutnya menurut salah seorang pembuat kue puding asal Samarinda Rizky Maktira Ardiani puding merupakan makanan pencuci mulut yang digemari oleh banyak orang dapat dikreasikan dengan berbagai bahan seperti coklat, biskuit, dan juga buah-buahan motivasi awalnya 8 tahun lalu adalah menjadi alternatif orang-orang yang gak bisa makan kek jadi kita buatin persi puding dengan hiasan buah yang secantik kek juga tapi puding memiliki banyak manfaat untuk kesehatan seperti serat yang tinggi dan juga mengandung banyak vitamin dari buah-buah yang kita hias diatasnya puding sendiri tahap dalam muka sekitar 2-3 hari menurut Kiki, panggilan akrab dari Rizky Maksira kue puding mengandung serat tinggi sehingga membantu melancarkan pencernaan disamping mengobati rasa lapar sementara hingga waktu makan tiba pudapan ini juga dapat memberikan cukup energi tubuh tanpa berlebihan sehingga memberikan kesempatan untuk mengambil cedah sejenak sebelum mengkonsumsi makanan berat jadi motivasinya 8 tahun yang lalu itu kita buat alternatif buat orang-orang yang gak bisa makan kek jadi kita buatin versi pudingnya dengan hiasan-hiasan buah yang diatasnya jadi terlihat lebih cantik dan gak kalah dari kek karena puding itu dan buah-buahan diatasnya itu juga memiliki banyak manfaat seperti serat yang tinggi dan vitamin yang lebih banyak di dalamnya dan kalau puding itu juga tahannya 2-3 hari di dalam vulkan hidangan cemilan ini memberikan asupan gula yang cukup untuk tubuh setelah seharian berpuasa dengan demikian tubuh bisa kembali fit dan berenergi untuk melakukan ibadah ramadhan lain di malam hari seperti ibadah sholat tarawi dadarus hingga bersikir dan bagi anda yang baru saja bergabung bersama kami berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini diantaranya ada berita mengenai patroli di perairan tarakan jelang puncak arus mudik Ditpolairut Polda Kaltara mulai menggelar patroli di sekitar pelabuhan Tengkayu 1 yang menyasar sejumlah armada laut petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan alat keselamatan kapal serta menguji kelayakan armada speedboot yang beroperasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang Wali Kota Tarakan melakukan sidak ke Pasar Gusyer Tarakan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah guna memastikan ketersediaan pasokan serta harga bahan pokok aman dan normal dari hasil sidak diketahui stok sejumlah komoditi aman meski terdapat kenaikan harga untuk daging sapi dan telur inilah akhir dari Kalimantan Timur hari ini saya Aisy Gunadi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda ayo dukung terus migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya cernih suaranya canggih teknologinya TVRI Kautim Kaltara TVRI ETAM sampai jumpa Terima kasih telah menonton